Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam tindakan represif militer Mesir yang menggunakan kekuatan dan senjata terhadap pengunjuk rasa pro-Mursi. Meski belum ada perintah evakuasi, namun SBY menghimbau agar WNI menjauhi titik-titik konflik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Presiden SBY mengaku telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Martin Atalegawa, dan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Komjen Polnur Faizi, tentang kondisi terakhir di Mesir yang semakin memprihatinkan. Presiden akan berusaha berkoordinasi dengan pemimpin negara-negara berpengaruh dan Dewan Keamanan PBB untuk mencari solusi damai konflik Mesir. SBY mencontohkan peristiwa serupa yang dialami Indonesia 15 tahun yang lalu. Saat itu goncangan politik dan keamanan dalam transisi reformasi bisa diatasi karena militer dan sipil bekerjasama mendukung perubahan. Penggunaan kekuatan militer dan senjata terhadap pengunduk rasa yang disebut dengan peaceful demonstration tentu itu tidak bisa diperima. Dan itu pertentangan sebenarnya dengan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan hak-hak azasi manusia. Kepada para pemimpin dan elit politik yang ada di Mesir, apakah di pihak pemerintah sendiri, kaum militer, maupun ikhwan muslim. Sepisah-pisahnya, mencegah untuk situasi tidak lebih buruk dan mencegah agar korban tidak... Terima kasih telah menonton!